Berikut adalah hasil perempat final Indonesia Open 2024 sesi pertama. Di perempat final Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain China, Wang Ziyi, dengan skor 8.21 dan 18.21 dalam durasi 45 menit. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, harus menelan kekalahan dari pasangan Thailand, Decapol Pua Faranukro, Sapsire Thairatana Chai, dengan skor 16.21 dan 17.21 dalam durasi 41 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan sesama pasangan China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21.17, 11.21 dan 21.16 dalam durasi 57 menit. Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan ganda campuran Hong Kong, Tang Chunman, Seying Sweat, dengan skor 21.17 dan 21.10 dalam durasi 30 menit. Tan Qianmeng, Lai Peijing, berhasil mengalahkan ganda campuran Korea, Kim Wonho, Jong Naeng, dengan skor 21.18 dan 21.19 dalam durasi 39 menit. Di perempat final Tunggal Putra, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 21.18 dan 21.6 dalam durasi 27 menit. Chen Yufei, berhasil menang atas sesama Tunggal Putri China, Sung Suoyun, dengan skor 21.15 dan 21.7 dalam durasi 37 menit. Berikut adalah, hasil pertandingan lain, perempat final Indonesia Open 2024, Kort 1. Di match terakhir Kort 1, ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Fikri-Bagas, dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra, adalah, 0-4 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di pertandingan lainnya, di match ke-8 Kort 2, ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, yang pohesuan. Pertandingan Sabar Reza, dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra, adalah, 1-0 untuk keunggulan Li Jiehui, yang pohesuan.